Intro Assalamualaikum para Naruto Lover Jangan henge seksi Oh enggak Fakta Unik Kagebunshin Naruto Jurus Kagebunshin adalah salah satu jurus andalan Naruto yang paling sering ia gunakan dalam pertarungan Jurus ini cukup menjadi perhatian kami Masalahnya ini adalah jurus utama jagoan kita Tokoh utama Nana Daime, Naruto, Uzumaki Apalagi belum ada sih pembahasannya di channel lain Kalian semua pasti tahu dalam teknik ninja Sebenarnya jurus Kagebunshin adalah jurus yang biasanya dimanfaatkan untuk tujuan pengalihan terhadap musuh Namun dalam kasus Naruto ada tujuh fakta unik jurus Kagebunshin milik Naruto Check it out Keunikan Pertama Awalnya jurus Kagebunshin adalah jurus yang sangat dibenci oleh Naruto Karena Naruto sangat kesulitan menguasai teknik dasar ninja ini di Akademi Ninja Kesulitan ini bukanlah tanpa alasan Selain karena Naruto bukanlah ninja yang pandai Jurus yang mengharuskan penggunanya Piawai dalam membagi chakra Dan mengendalikannya secara bersamaan ini Sangat sulit bagi orang yang memiliki banyak chakra Apalagi di dalam tubuh Naruto Terdapat chakra Kyuubi yang selalu melawan untuk dikendalikan Keunikan kedua Naruto sendiri baru pertama kali memahami tujuan utama dari penggunaan teknik Kagebunshin Saat mempelajari sifat elemen chakra bersama kakak Asli gobrok banget nih Naruto Pas udah gede baru sadar Seperti yang telah kami jelaskan Esensi pertama yaitu untuk pengalihan musuh Dan juga untuk mengumpulkan informasi yang telah didapatkan Bunshin Mulailah saat itu Naruto mulai menghindari pengborosan chakra ketika menggunakan Kagebunshin Masuk akal juga sih Kenapa Naruto bisa menang setelah babak belur melawan musuh Karena secara tak sadar Ia sudah mengetahui gaya pertarungan lawan lewat Kagebunshin Kalau kami bilang Naruto ini adalah tipe pertarung yang gigih walaupun paling boros chakra Tapi tenang aja Asupan chakra Naruto lumayan banyak Selain karena dia adalah keturunan Uzumaki Dia juga punya chakra kurama Dan chakra alam yang diserap lewat Senjutsu Wow Fakta ketiga Jurus seribu bayangan Atau Taju Kagebunshin Sebenarnya adalah salah satu jurus terlarang Terlarang karena bila penggunanya menggunakan ribuan Bunshin dan membuat kesalahan Dapat menyebabkan penggunanya tewas kehabisan chakra Namun tidak bagi Naruto Kakashi sendiri mengatakan bahwa Naruto memiliki chakra 4 kali lebih banyak dari dirinya Belum lagi ditambah chakra buas milik Kurama Fakta keempat Naruto bisa menggunakan jurus Kagebunshin hingga mencapai ribuan Bunshin Atau Taju Kagebunshin Karena selain dia mempunyai chakra yang besar Ia juga mendapat asupan chakra dari Kyuubi sendiri Sejak kecil Kyuubi memberikan chakra ini bukanlah untuk semata-mata menolong Naruto Tetapi dengan licik Hanya untuk melemahkan segel 5 jari Minato Sang Yong Daime secara perlahan Perlu kalian ketahui Karena terus melemah segel ini terus diperbaharui oleh Jiraya Atas titah si kilat kuning Konoha Ada banyak cara yang dipakai untuk menekan chakra Kyuubi Mulai dari memakai kalung peninggalan Hashirama Yang langsung diberikan kepada Naruto oleh Tsunade Namun kalung itu telah hancur Sejak Kyuubi mengamuk melawan Pain Ada lagi ditambah pengendalian chakra bantuan oleh Yamato Dengan teknik Mokutonnya Ditambah lagi saat Naruto mulai belajar mengendalikan chakra Kyuubi Dia dibantu oleh segel ibunya sendiri yaitu Kusina Uzumaki Fakta kelima Jika ninja lain menggunakan Kage Bunshin untuk pengalihan Malahan Naruto sangat sering menggunakan jutsu ini Sebagai teknik penyerangan utamanya Ya setiap melawan musuh Pasti Bunshin lah yang dikeluarkan Fakta ke enam Jurus Kage Bunshin Juga digunakan Naruto Untuk membantunya mempercepat Menguasai pengendalian sifat elemen chakra dirinya Dan juga mengembangkan jurus Rasengan Suriken bersama Kakashi Elemen chakra Naruto Elemen angin Mempelajari pengendalian sifat elemen chakra membutuhkan waktu yang lama Apalagi Naruto goblok Butuh ribuan hari menyempurnakannya Oleh karena itu Atas saran Kakashi Naruto harus menggunakan Kage Bunshin Untuk mempercepat belajar Dan segera Melampaui Sasuke Keunikan ke tujuh Jurus Kage Bunshin ini juga Sangat berguna bagi Naruto Untuk menguasai energi alam Saat mempelajari senjutsu bersama master pertapa kata Yang juga tidak berhasil menerapkan teknik senjutsu tersebut Kepada Naruto Karena chakra Kyuubi Menolak chakra gurunya Jiraya itu Kage Bunshin tersebut Berguna sebagai pengganti untuk menyerap dan menyimpan chakra alam Keunikan ke delapan Jika Byakugan klan Hyuga Atau penciuman klan Inuzuka Atau teknik serangga klan Aburame Sering digunakan atau sebagai teknik yang sangat berguna Untuk misi pelacakan Maka teknik Kage Bunshin Juga pernah digunakan Naruto Untuk mendeteksi keberadaan Sasuke Uchiha Artinya Jurus Kage Bunshin Naruto Bisa juga dipakai untuk misi pelacakan Keunikan ke sembilan Teknik pengalihan Kage Bunshin yang paling unik Adalah saat Naruto menggunakan harem no jutsu Jutsu Henge Yang menyamar sebagai orang seksi Dengan jumlah yang sangat banyak Bahkan Tidak heran Jika jurus ini juga ia gunakan Untuk melawan Kaguya Wah ternyata kalau diingat-ingat seluruh cerita Perjuangan Naruto itu Tidak lepas dari Kage Bunshinnya ya Mulai dari sulitnya Naruto Menguasai jurus ini Sampai menjadi bahan tertawaan Hingga memanfaatkan jurus ini Untuk menguasai rasengan Energi alam Dan tentu saja Mengalahkan musuhnya Karena yatim piyato dan kesepian Naruto juga memanfaatkan jurus ini Sebagai temannya Coba bayangkan bagaimana jadinya Kalau Naruto tidak pernah menguasai Jurus seribu bayangan ini Itulah tadi beberapa analisis kami Sebagai pecinta Naruto Jika kalian mempunyai analisis lain Tentang Kage Bunshin Dipersilahkan untuk memberikan komentar Salam Naruto Lovers Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!